Doal konflik di Haruku, Komnas HAM Republik Indonesia belum bisa pastikan ada pelanggaran hak asasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia belum bisa memastikan konflik batas tanah di Haruku merupakan pelanggaran hak asasi. Pasalnya untuk memastikan polemik batas tanah di Haruku itu memerlukan tinjauan yang lebih luas lagi. Apalagi kejadian pada Januari 2022 lalu itu bukan merupakan yang pertama kali. Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia BK Ulung Habsara Jumat 21 Juli 2022 yang menjelaskan masalah tapal batas tersebut sudah terjadi sebanyak tiga kali yakni pada tahun 1939, 1999, dan 2022. Untuk itu pihaknya akan terus memantau perkembangan masalah ini. BK mengaku dalam waktu dekat mereka juga akan berbincang dengan pihak pelau. Pihaknya juga mendorong pemerintah Maruku Tengah untuk segera membersihkan permasalahan tersebut agar 1.264 warga yang kini dalam pengungsian bisa mendapatkan hak tinggal mereka. Yang pertama, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi berkomitmen hari ini mengirimkan bantuan. Logistik bantuan 25-26 Januari ini kan sudah tiga kali. Tiga-tiga kali. Tahun 1939, tahun 1999, dan 2022. Jadi saya kira penting juga untuk kita meletakkan dalam konteks sejarah yang lebih luas lagi, lebih lama lagi, supaya nantinya ketika penyelesaian itu bisa menyeluruh, tidak hanya jadi latin saja, karena sudah tiga kali. Itu yang sampai saat ini sedang kami lakukan. Tapi soal kesimpulan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak, kami belum menyimpulkan itu. Tuhannya apa, termasuk juga soal pohon. Ini kan ketika kejadian banyak pohon-pohon cengkeh yang tumbang begitu. Dan ini sebagai mata pencaharian dan ini tentu saja harus juga dihitung dalam soal-soal baik ngomong rehabilitasi maupun rekonstruksi nantinya. Kemohon kemarin memang yang pertama, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi berkomitmen hari ini mengirimkan bantuan, logistik bantuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!